Intro Halo sahabat Eljohn, senang sekali saya Iqbal bisa menyapa Anda semua dalam acara Pageant Stalk by Eljohn Celebrity Di kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang manjah dengan salah satu putri dari binaan yayasan Eljohn Indonesia yang siap berlagak ke internasional Siapakah dia? Kita saksikan tayangan berikut ini Yang beruntung menempati posisi runner-up 2 yang sekaligus akan menjadi putri bumbu Indonesia anti pencemaran udara 2024 Selamat kepada nomor urut Selamat kepada nomor urut 09 Zanetta Trixie Vivian Kami mengundang Bapak Prayuda Mulyo selaku Direktur PT KSK Group Holding dan juga Desi Rahelia Siagian Putri Bumi Indonesia Udara 2023 Untuk memberikan selempang makota, piala dan juga rangkaian bunga kepada Putri Bumi Indonesia anti pencemaran udara 2024 Wah ini dia adalah Zanetta Trixie Viviana Nah halo Zanetta apa kabar? Baik kak senang sekali bisa diundang ke sini Oke, Zanetta bisa dong perkenalan dulu ke sahabat Eljohn dan pageant lovers Kamu tuh siapa dan terus kamu tuh menyandang segeluar apa? Oke, so hello sahabat Eljohn, Eljohn lovers Aku Zanetta Trixie Saat ini aku dipercayakan Eljohn menjadi Miss Supra Global Indonesia Yang akan mewakili Indonesia di ajang internasional pada Oktober nanti Gitu Kebetulan sehari-hari sebetulnya aku bekerja di Kementerian Dalam Negeri sebagai aparatur sipil negara Gitu sih kan Oke, Miss Supra Global Indonesia 2024 itu tuh kapan sih acaranya? Kebetulan acaranya itu sebentar lagi tanggal 20 Oktober Kita sudah mulai berangkat ke sana sampai tanggal 27 Oktober nanti malah finalnya Wow, 20 Oktober berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi kak Oke, aku mau tanya nih Dari persiapan kamu dari awal di Enow sebagai Miss Supra Global Indonesia 2024 Sampai sekarang itu Persiapannya itu udah berapa persen menurut kamu? Untuk persiapannya sendiri secara pribadi aku sih udah yakin ya kak untuk berangkat gitu Sudah banyak yang kita pelajari dan aku rasa I'm ready gitu Cuman mungkin suatu hal yang masih menjadi tantangan aku itu Kadang masih kepikiran gitu kak Karena kan sebelumnya itu kan crownnya dimiliki Indonesia yang menang ya? Iya, Indonesia yang menang gitu kak Jadi, menjadi challenge ke diri sendiri aja sih Kadang masih struggling untuk memikirkan hal tersebut Tapi di luar itu semua insya Allah sudah ready Oke, berarti Zanetta ini lumayan tinggi ya ekspektasinya Karena tahun kemarin 2022 Nabila Sitorus dari Indonesia juga memenangkan Ajeng Miss Supra Global Tadi aku sempat notice nih kamu bilang kamu sebagai ASN di Kementerian Itu tuh pasti berbeda ya sama pageants Kenapa sih kamu tertarik ikut pageants sebelumnya? Oke, kalau pageants sendiri sebetulnya teman-teman semua Aku salah satu pageant lovers gitu dari aku kecil Aku melihat bagaimana sosok seorang wanita bisa menjadi role model Yang menginspirasi banyak orang Itu menjadi salah satu cita-cita aku Dan seiring berdana waktu mungkin aku belum dapat kesempatan untuk mewujudkannya Aku fokus sama pendidikan Sampai kemudian aku sekarang menjadi analis pengawasan ormas asing dan lembaga asing di Kementerian Dalam Negeri Sebagai ASN juga Kemudian kenapa mau melangkahkan langkah pertama aku di dunia pageant ini bersama Eljon Sebelumnya di Putri Bumi Karena aku melihat ada visi misi yang sama dengan apa yang aku kerjakan gitu kak Di mana apa yang aku kerjakan saat ini Fokus di organisasi yang salah satunya fokus terhadap lingkungan Dan aku melihat kesamaan visi ini menjadi suatu kesempatan Makanya aku mau mencoba itu awalnya Tadi kamu sempat juga bilang kalau persiapan kamu tuh kamu udah sangat siap Ya Betul? Oke, dari banyak persiapan tersebut Ada nggak sih yang paling sulit yang kamu hadapi selama persiapan itu? Untuk sulit Sebetulnya aku percaya banget semua bisa dipajarin Karena dari awal Aku masuk di dunia pageant pun Banyak banget hal yang berbeda dengan apa yang aku aku akun sebelumnya Dimana sebelumnya Background aku Sebelum aku aktif sebagai cheerleader Hingga ke perlombaan internasional Alhamdulillah waktu itu dapet emas Dan Kebiasaan soalnya cheerleader adalah Setiap movement Setiap perpindahan kita Yaitu kita Mengunci badan kita kak Mengunci? Iya Aku pikir cheerleader itu harus bergerak gitu Iya Tapi ketika kita melakukan perpindahan ke tempat lainnya Kita harus mengunci badan Karena ketika kita tabrakan Jadi kita nggak jatuh gitu kak Oke Terus kemudian di ASN sendiri Di awalnya itu kita ada Pendidikan dan pelatihan Dimana fokusnya itu Meningkatkan wawasan kebangsaan kita Dengan salah satunya itu Melatih gerak jalan Dimana kakak tau sendiri Pas kibrakat Gerak jalan Pasti kita harus Kaku gitu ya kak Kemudian masuk ke dunia pageant ini Menjadi sesuatu banget untuk aku Harus belajar lagi lebih luwes seperti apa Itu sih challenge aku seneng banget sih Sebetulnya Oke berarti Dari awalnya yang Kebanyakan kaku ya Sekarang menjadi seorang putri Atau lagi putri internasional Harus Anggun Harus Ayu Cantik Dan Senyum gitu ya Karena kalo di pas kibra itu Seingat aku kita Senyumnya senyum kayak Iya Betul Gitu ya Gak boleh senyum-senyum lebar gitu Pastinya Seorang beauty queen Itu pasti nggak lepas dari Catwalk Yes Oke Menurut Zanetta nih Se challenging apa sih Catwalk menurut Zanetta So far setelah dipelajarin sebetulnya Aku memahami catwalk itu Seperti kita lagi berdansa gitu kak Gimana setiap jalannya itu kita pakai irama Dan juga Gak asal gitu Melangkakan kakinya Dan Mungkin yang menjadi challenge itu Seperti yang tadi aku bilang Gimana kita biasa Melakukan Jalan dengan lebih kaku gitu Lebih Lebih maskulin ya Terus kemudian di pageant ini Kita harus Menunjukkan sosok seperti ratu Seperti queen tuh Yang cantik gitu Dan bisa Dan bisa menginspirasi orang-orang Ketika melihatnya tuh Anggun gitu kak Tapi sejauh ini Di catwalk Mungkin yang Sedikit sulit di awal itu Ketika kita Mempelajari twist-twist gitu kali ya kak Oh yang muter-muter itu ya Karena Pertama kali juga pakai heels-heels tinggi Nah itu Agak challenging disitu sih kak Challenge Oke Ya namanya seorang putri Harus pakai heels yang tinggi ya Untuk menunjuk penampilan juga Sahabat L. John Jadi kalau kalian yang tertarik Untuk menjadi putri ataupun Miss Kalian harus siap-siap untuk Pakai heels tinggi Oke Zanetta Dari banyak persiapan kamu nih Untuk melaju membawa nama Indonesia Ke internasional khususnya Apa sih yang udah kamu siapin Bisa gak sih jelasin konsep yang kamu bawa ke internasional itu apa? Oke Sejauh ini sudah ku persiapkan Tentunya Banyak dari segi Hal-hal yang perlu dipelajari Sampai Instrumen-instrumen yang akan kita bawa ke internasional Dan konsep apa yang akan ku bawa Sejauh ini Karena Indonesia menjadi host country juga kak Mungkin Aku akan lebih memperkenalkan dari sisi Lombok Karena nanti akan dilaksanakan di Lombok Jadi aku pertama Aku akan menambah wawasan lebih dalam lagi terkait Lombok Karena aku harus Dapat menceritakan secara langsung gitu Kepada teman-teman dari internasional nanti gitu Kemudian Nanti juga ada beberapa Kejutan mungkin dari national costume Wow kejutan Kita tunggu ya sobat Yang mungkin akan lebih menggambarkan Bagaimana sih indahnya Indonesia melalui national costume yang ku bawa Bisa dispel gak sih national costume dari siapa? Oke National costume ku masih dalam proses pembuatan oleh Kabupan Ramadan gitu di daerah Banyuwangi Jadi agak jauh ya? Jauh ya Oke kita tunggu aja nih hasil finalnya terus kita bakal photoshoot ya? Yes Yes Oke Oke dari persiapan itu Ada gak sih yang harus kamu kejar untuk menunjang performa kamu lagi? Apalagi kamu bilang tadi Kamu Karena kita Indonesia sebagai host country ya? Jadi kamu lebih membawa budaya Indonesia tentunya Nah Persiapan apa lagi yang menurut kamu itu masih kurang dan harus kamu kejar sampai sekarang? Tentunya untuk ke international ini yang ekspektasi aku itu adalah ingin menampilkan yang terbaik sih kak gitu Mungkin memang targetnya adalah crown tapi di luar itu yang paling penting adalah bagaimana aku bisa menampilkan yang terbaik gitu Dan pastinya untuk dapat menampilkan yang terbaik Setiap hari walaupun sudah cukup pasti ingin lagi 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 untuk belajar biar makin gong ya kak gitu Jadi sejauh ini yang aku fokuskan adalah untuk dari sisi pribadi bagaimana performance aku dari catwalk public speaking semuanya kita terus belajar terus belajar sampai nanti Jadi karantinapun kalau ada waktu belajar kita pasti terus belajar gitu kak Kemudian ya tentunya Hal-hal Tentunya instrumen yang perlu kita bawa nanti Yang sudah banyak didukung oleh teman-teman sponsor Terima kasih Dan juga yang udah dipersiapan sama Eljohn sih Oke Aku sih setuju banget sih karena kita hidup di dunia ini Pasti gak luput dari belajar dan terus belajar Berarti sejauh ini bisa dibilang udah 80% ya persiapannya ya Atau udah 100% Aku yakin 99,5% sih kak Wow berarti 0,5% nya tuh dikit lagi lah ya Dari kepercayaan yang diberikan Yasan Eljohn Indonesia nih Zaneta Ada gak sih beban yang kamu rasakan dengan menjabat sebagai Miss Supra Global Indonesia 2024? Of course beban gak ada sama sekali Dari awal begitu menerima kepercayaan tersebut yang aku rasakan adalah bersyukur Yang pasti kaget ada tapi aku menjalannya dengan bersyukur aja sih setiap harinya Dan mungkin yang lebih ke tantangan ya daripada beban itu adalah ya Ketika kita akan menginjakan kaki di ajang internasional nanti Tentunya akan dihadapkan dengan teman-teman dari berbagai negara Gimana kita harus dapat menampilkan yang terbaik Dan yang menjadi challenge untuk aku sendiri adalah mengingat gitu Sebelumnya Indonesia sudah sempat memegang crown dan pastikan teman-teman harapannya tinggi ya Tinggi ya Kita semua harapannya adalah untuk back to back gitu Amin ya Ya tapi di luar itu aku menyatakan tadi sih Hal yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membawa Indonesia ke kancah internasional Kemudian bagaimana kita bisa menampilkan yang terbaik gitu Karena yang terpenting adalah untuk menjadi sosok yang diingat gitu Bukan hanya tujuan aku kesana bukan hanya untuk mengejar crown Memang target utamanya adalah crown Tapi aku mengingat akan banyak pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa Dan ini kesempatan yang diberikan Aljon untuk aku Dan pastinya aku akan memanfaatkan sebaik-baiknya sih gitu Oke aku setuju banget sih Karena sebuah kepercayaan itu harus kita pegang dengan sebaik mungkin Kita harus menjalannya dengan sebaik mungkin Pastinya sahabat Aljon Karena sebuah kepercayaan itu tanggung jawabnya sangat besar pasti Tapi apapun itu semoga Zaneta bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia pastinya Dan juga bisa merepresentasikan Indonesia dengan sebaik mungkin disana nanti Apapun hasilnya pasti Indonesia bangga dengan Zaneta Amin Amin ya Nah Zaneta tadi tuh aku udah sempet cek-cek juga nih ya Instagramnya misupraglobal Finalisnya pada wow semua Nah apa sih kesan Zaneta terhadap semua finalis dari seluruh negara Pastinya kita Pastinya Zaneta sendiri nih ya udah cek-cek nih Persiapan dari negara lain Nah ada gak sih strategi Zaneta sendiri Untuk melawan mereka nantinya di internasional? Oke Kalau dari personal tiap negara sih sebetulnya Kak Di belakang ini kita sudah keep in touch masing-masing Kita udah komunikasi via sosial media Tanya-tanya bagaimana kabarnya dan lain sebagainya Dan aku melihat bagaimana setiap negara memang sudah mempersiapkan yang terbaik gitu Yang bisa mereka tampilkan untuk negaranya masing-masing Dan untuk strategi melawan mungkin kalau menurut aku Bukan melawan ya Kak Dalam arti hal yang aku fokuskan adalah bagaimana aku melawan diri sendiri Untuk bisa mau Bisa gitu terus menampilkan yang terbaik setiap harinya harus fit terus Harus gong terus Outfitnya harus menter-menter ya Gitu Mungkin kalau strategi lebih aku fokuskan untuk ke diri aku sendiri gitu Cuman bagaimana nanti berhadapan dengan mereka Tentunya aku gak sabar banget sih Untuk welcoming semua teman-teman dari internasional Lalu memperkenalkan gimana budaya Indonesia Dan mungkin kita ketemu di Lombok dan mengenalkan Indonesia melalui Lombok Tempat kita berkompetisi nanti gitu Mungkin lebih itu aja sih Kak Kalau melawan secara Melawan enggak ya Kak Oke Melawan dalam hal outfit sih nanti Perang outfit ya Pasti aku akan melawan Lebih ke diri sendiri Aku persiapkan yang terbaik Outfit terbaik Semua penampilan aku upayakan yang terbaik Harus out setiap hari ya Harus Walaupun capek Pasti-pasti Di internasional juga akan capek banget sih Karena pastinya Acaranya juga padet Dan juga Ya harus persiapin mental ya Ya ini suatu bentuk capek yang Menjadi Hal yang aku harapkan sih Kak Capek yang aku harapkan gitu Karena aku melihat sisi dimana Capek ini adalah bentuk Dimana aku satu langkah lebih maju dari sebelumnya gitu Oke Bisa ada disini Suatu hal yang sangat aku syukur sih Kak Bener sih Karena Kesempatan yang kamu bawa ini Belum tentu dimiliki orang lain Bener Belum tentu dimiliki orang lain Jadi Yes Yes Kenapa tidak ya Ini kesempatanku Aku akan manfaatkan sebaik-baiknya gitu Oke Good luck Zanetta Selanjutnya Mungkin ada gak sih Pesan-pesan yang ingin kamu sampaikan Kepada Orang-orang yang sudah support perjalanan kamu selama ini Mungkin bisa kamu sampaikan Melalui Talkshow kita hari ini Saya Zanetta Triksi Sebagai Miss Supra Global Indonesia Yang akan mewakili Indonesia Di Ajang Internasional Oktober nanti Mengucapkan banyak Terima kasih Kepada teman-teman yang sudah bantu Salah-salah Kak Iqbal Terus Keluarga dari Eljon Deddy yang sudah memberikan kepercayaan Terkait titel ini Dan juga Teman-teman yang sudah mendukung Semua persiapan Zanetta sendiri Dari Hal-hal yang perlu dilatihkan Hal-hal yang perlu dibawa nanti Yang sudah Mau mengupayakan segala tenaganya Untuk Membantu Zanetta Dapat mewakili Indonesia Sebaik-baiknya di Internasional Nanti Tentu Zanetta mengecohkan Terima kasih banyak Dan sedalam-dalamnya Mungkin yang nanti bisa Zanetta berikan Mencoba menampilkan yang terbaik Saat di Internasional nanti Oke kita Mungkin agak sedikit emosional ya ini ya Karena emang perjalanan Untuk ke Internasional itu tidak mudah Sahabat Eljon Pasti punya rintangan tersendiri Dan Kesulitannya masing-masing Namun apapun itu Namanya untuk membawa nama Indonesia Ke Internasional Pasti Pasti Ada jalannya sih Oke Zanetta Aku pengen tahu Tiga Yang kira-kira mendeskripsikan Dari seorang Zanetta Trixie Viviana Alright Tiga Mungkin yang pertama I'm a hard working person Karena Aku memiliki background Dimana aku lahir Dari keluarga yang luar biasa Dari mamaku Yang berperan sebagai ayah juga Dalam satu waktu yang bersamaan Aku melihat bagaimana Kerja kerasnya dia bisa menghidupkan aku Dan aku juga ingin Melakukan Aku juga ingin melakukan hal yang sama Bekerja keras Dimana Tujuanku nanti Aku Ingin juga dapat menghidupkan Sekitar aku gitu So yang pertama Aku hard working person And I'm sure that I'm loyal Dan yang ketiga Aku orang yang determine sih Aku percaya Dan aku Yakin Untuk selalu mau Lebih maju Selangkah lebih maju Lebih maju Dan untuk mengapai mimpi-mimpi aku gitu Oke Sahabat Eljon Seorang Zanetta Trixie Miss Supra Global Indonesia Itu Ternyata Dibesarkan oleh Single Mother Bener ya? Wow itu berarti Enggak mudah Perjalanan hidupnya Jadi Keep support Zanetta Untuk Membawa nama Indonesia ya? Oke kita skip dulu sedih-sedihnya Kita balik ke persiapan Internasionalnya Zanetta kan dinobatin sebagai putri bumi Indonesia udara Itu di bulan April Bener Dan itu kan gak lama setelahnya kamu dinobatin Atau di announce sebagai Miss Supra Global Indonesia Dan itu Persiapannya cukup panjang ya pasti ya Sampai ketemu di bulan Oktober nanti Dimana kamu harus bertolak ke Lombok Untuk bertanding lagi di Internasional membawa nama Indonesia Nah Ada gak sih Hal yang Ingin Zanetta share Mengenai Miss Supra Global Dan Yang belum kita tahu nih Jadi Mungkin aku Ingin mengenalkan kepada teman-teman dan kakak juga Apa sih Miss Supra Global itu? Miss Supra Global itu adalah Ajang yang berfokus pada Lingkungan Gitu Dan dimana salah satu aspeknya juga berfokus pada Peningkatan pariwisata Yang Berarti sejalannya sama Putri Bumi Berarti ya Aku sangat melihat ini sejalan dengan visi-misi Putri Bumi dari Eljon Makanya aku merasa akan siap nih kayaknya Akan sangat siap untuk menuju ke ajang internasional ini Dan kebetulan tahun ini Indonesia dipilih menjadi house country Dimana pelaksanaannya nanti akan diadakan di Lombok Tanggal 20 kita sudah berangkat 20 Oktober ini Kemudian Akan Dilaksanakan Grand Final Penutup Tanggal 27 Oktober nanti gitu kak Dimana rangkaian acaranya itu Akan sangat padat ya kak ya Pastinya dong Akan ada malam preliminari Nanti kita akan mengunjungi suatu pulau yang Mungkin masih aku rahasiakan Wow kita tunggu ya pulau apa Ya jadi gak cuma di Lombok sih kak Kita akan jalan-jalan sedikit gitu katanya Wow oke Sangat seru berarti ya Iya akan banyak rangkaian acara yang seru-seru sih kak aku yakin Dan aku sangat semangat sih Atas kepercayaan yang udah diberikan Ljohn saat ini Aku syukurin Dan aku sangat melihat ini menjadi langkah baru menuju Satu langkah lebih maju dari aku yang sebelumnya gitu Dan aku sangat siap untuk membawa Indonesia ke kancah internasional Oke Sahabat Ljohn Zanetanya sudah sangat siap Jadi mungkin Zanetanya bisa untuk meminta support Dukungan kepada pageant lovers dan pageant lovers Aku sudah sangat siap dan aku harap teman-teman semua juga siap untuk mendukung Selalu mensupport Mensupport Ljohn sudah pasti mensupport aku juga gitu Teman-teman pageant lovers semuanya Aku mohon dukungannya Jangan lupa untuk vote aku setiap hari Karena setiap harinya akan ada free 5 point vote kak gitu Yang akan selalu direfresh di jam 15 sore waktu Indonesia Barat ya Itu di situs www.missupportglobal.onevoting.com Jangan lupa pilih Indonesia dan boleh vote sebanyak-banyaknya juga Pastinya udah bakal kita voting Karena setiap hari ada free 5 voting ya Iya setiap hari ada free 5 voting Oke Dan posisi Indonesia masih di nomor 1 Saat ini saat video ini diambil masih nomor 1 kak Wah Yeay Oke Zanetta mungkin cukup banyak ya cerita kita hari ini Dari mulai perjalanan kamu Experience kamu sebagai ASN awalnya Terus menjadi seorang putri itu bener-bener yang Ibarat dunia yang berbeda Tapi kamu berhasil untuk Ya kamu bisa seperti sekarang Ya mungkin satu lagi ya kak kalau boleh Boleh Jangan lupa teman-teman semua Support aku melalui voting dan juga ramaikan Instagram aku Comment, like banyak-banyaknya di akun aku Akun Eljon dan juga akun Miss Supra Global Untuk dukung Indonesia Agar Indonesia selalu jadi yang terdepan Nah Zanetta tadi aku sempet notice nih Kamu bilang Miss Supra Global ini sejalan sama Putri Bumi Ya Nah dari Zanetta sendiri ada gak sih Advokasi yang Zanetta bawa untuk ke Miss Supra Global Oke sejalan dengan visi Miss Supra Global dengan Putri Bumi Indonesia Tentunya aku akan membawakan lagi advokasiku sebelumnya Yaitu Green is a New Glam Yang sebelumnya hanya berdampak untuk nasional Sekarang aku harapkan bisa berdampak lebih luas ke ajang internasional Yaitu Green is a New Glam ini mengenai Bagaimana Green Jobs Green Jobs sendiri untuk Bahasa Indonesia sampai saat ini Belum ditemukan kak Bahasa Indonesia nya Karena kan agak aneh ya perkerjaan hijau gitu Apa sih Green Jobs itu Jadi Green Jobs ini adalah aspek dimana Kita dalam satu waktu dapat meningkatkan perekonomian Tapi juga melestarikan lingkungan Tentunya hal ini hal yang sangat belum Disadari teman-teman kebanyakan Karena saat ini fokus kita adalah Apa sih sukses Sukses itu kita punya dari sisi ekonomi kita sudah mapan Dan seringkali yang difokuskan hanyalah sisi ekonomi Namun dari sisi pelestarian lingkungan kita gak nengok lagi gitu kak Dan aku ingin teman-teman menyadari Pentingnya peningkatan ekonomi yang disertai juga pelestarian lingkungan Jadi disinilah Green Jobs ku bawa Ku kenalkan kepada teman-teman Green Jobs itu ada di setiap pekerjaan bisa menjadi Green Jobs Saat ini Putri Bumi dan L. John punya visi-misi terkait lingkungan Hal tersebut adalah salah satu bentuk Green Jobs Dimana pekerjaan L. John melalui Putri Bumi dapat berdampak pada lingkungan Jadi tidak hanya pekerjaan yang menghasilkan dari sisi ekonomi Tapi juga dari pelestarian lingkungannya gitu sih kak Kesadaran itu yang ingin aku kenalkan juga kepada teman-teman internasional Karena banyak sekali yang masih belum kenal gitu dengan apa sih Green Jobs gitu Dan kenapa aku merasa sangat senang sekali Indonesia dapat dipilih menjadi house country Nanti kita akan melaksanakan acaranya di Lombok Tentunya ini menjadi kesempatan untuk kita semua Untuk aku pastinya mengenalkan advokasi aku Green is the new glam lewat Green Jobs Dalam agenda karantina nanti kebetulan kita ada acara menanam pohon gitu kak Terus pembersihan lingkungan juga Aku ingin mengenalkan kepada teman-teman Sisi Green Jobs yang bisa dilakukan teman-teman Yaitu bagaimana nanti kita menanam pohon Kita membersihkan lingkungan Dan juga dari sisi mereka mengupload di sosial media Dan apa yang akan dibawakan di Miss Supra Global ini Selain dapat meningkatkan pariwisata di Lombok nanti Juga yang pastinya secara langsung berdampak pada lingkungan Jadi ada keseimbangan antara peningkatan ekonomi melalui pariwisata Dan juga pelestarian lingkungan itu sendiri Aku senang sih gitu Wow luar biasa banget sih Green is a new glam Itu yang Zanetta bawa advokasinya untuk ke Miss Supra Global Bahkan itu sudah dibawa juga di Putri Bumi kemarin ya Zanetta ya Wah terima kasih banyak ya Zanetta sudah menginspirasi banyak sahabat Eljon Dari cerita Zanetta tadi pasti juga banyak pembelajaran yang sahabat Eljon dan juga pageant lovers dapatkan Untuk itu sahabat Eljon jika kalian tertarik dengan konten-konten inspiratif lainnya Jangan lupa saksikan di Eljon TV dan YouTube channel Eljon Media Saya Iqbal Adijaya Dan saya Zanetta Triksi Sampai bertemu di episode berikutnya See you Halo Sobat Eljon Saya John Angelina Miss Chinese World 2023 First Runner Up Gimana udah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya See you Sampai jumpa